Di perusahaan tersebut, di luar akan mendapatkan nilai jual yang tadi saya katakan adalah suatu sistem perusahaan yang terintegrasi, yang berfokus peningkatan kualitas. Nah, di dalam suatu perusahaan, itu biasanya cuma dari lulus saja, tanpa harus menggunakan. Saya membahas mengenai kepemimpinan kompetensi teknis dan budaya organisasi yang dampaknya terhadap penerapan total quality management serta dampaknya terhadap kinerja operasional. Di mana, di dalam hasil penelitian saya, ternyata kepemimpinan sangat diperlukan untuk mensupport supaya keberhasilan penerapan TKM itu bisa berhasil dan nantinya akan berdampak kepada peningkatan kinerja operasional perusahaan. Dan manfaatnya penelitian saya ini tentunya bagi perusahaan bisa menjadi koreksi supaya bagaimana cara meningkatkan kinerja operasional tersebut. Karena variable-variable yang saya teliti adalah sangat berkaitan dengan implementasi di lapangan. Sehingga dengan hasil penelitian saya ini, industri keramik bisa lebih maju dari sekarang dan bisa bermanfaat serta menghasilkan produk-produk yang berkualitas serta bisa bersaing di luar negeri juga produknya. Kesan dan pesannya adalah pertama dosennya sangat kompeten, profesor-profesornya sudah senior dan mempunyai kompetensi yang sangat bagus. Kemudian dalam hal pelayanan juga sangat bagus, para staff-staffnya sangat welcome dan humble. Serta promotor-promotor dan kopromotornya juga sangat betul-betul memimbing saya sehingga saya bisa menyelesaikan disertasi ini. Pesan bagi Paskar Sajana untuk selalu meningkatkan pelayanannya terhadap mahasiswa dan juga meningkatkan akreditasnya supaya bisa mendapatkan akreditasnya lebih tinggi lagi.